Ya, balik lagi ke acara Ngobrol Santai Papanjari bersama gue Angga Panda, kita di episode ke-6. Ke-6 nih masih sendirian, Hendra masih sibuk, aduh kita berdoa semoga Hendra bisa sempet waktu buat join sama kita, buat ngobrol seru-seruan. Tapi as usual, walaupun gak ada Hendra, kita bakal seru, gue bakal ditemenin sama bintang tamu yang minggu lalu udah sedikit gue kasih tau, kalau kita bakal kedatangan ngobrol bareng sama anak Bandung nih, anak lama, anak lama Bandung, yaitu ada Agung Akbar Fadila. Agung, apa kabar, Gung? Alhamdulillah, baik, Pak Angga gimana, Pak Angga? Alhamdulillah, sehat, walafiat, masih bisa ketawa-ketawa, masih enak lah, bahagia nikmatnya. Ini sebelum, biasa sebelum ngobrol sama Agung, nanti kita bakal lebih banyak kenal sama Agung. Gue juga pribadi gak terlalu kenal banget sama Agung kan, karena kita ketemu dua kali, eh sekali, eh dua kali di Bandung. Dua kali, di Bandung sama di TKOF 2012. Dan itu juga kita gak ngobrol banyak ya, kita singgung sedikit pas lagi ngobrol live sama Instagramnya Bandung Fingerboard, kalau gak ada waktu, karena masing-masing sibuk kan, gue sibuk ngurusin event, atau Agung sibuk kompetisi gitu, jadi kita gak ngobrol. Nah sekarang dibuatlah seolah, supaya kita ngobrol. Tapi as usual, sebelum mulai pengumumannya yang pertama adalah, pengumuman yang paling pertama nih, kemarin kan gue sedikit ada voting ya, Gung ya. Orang-orang, temen-temen nih pada mau nontonnya kapan, biar rame live-nya kan, karena kalau hari minggu siang kan banyak yang kebentrok, ada yang kerja, atau ada yang acara keluarga, atau banyak lah. Akhirnya hasil votingnya ada sekitar hampir 70%, 69% orang pengen minta pindah hari Sabtu malam. Jadi insya Allah mulai episode Agung ini, sampai ke depannya, kalau gak ada gangguan, kita bakal hari Sabtu jam 8 malam live-nya, kalau gak salah. Jam 8 malam live, biasa lah. Kenapa kita pengen live? Karena kita pengen ngobrol-ngobrol nanti di chatnya kan, sama temen-temen yang sempat. Dan tadinya pengen minggu, karena bareng sama Bandung Fingerboard Meetup gitu, jadi biasanya rame gitu loh. Tapi banyak yang pengen Sabtu mungkin karena besoknya sekolah, atau kerja, atau gimana, jadi ya gak apa-apa Sabtu, kita ikutin orang banyak. Terus, kita di akhir acara, nanti bakal pengumuman siapa yang bakal menangin deck-nya Atta Bex, yang seri Saka, yang pertanyaan kemarin. Oh, giveaway itu ya? Iya, giveaway. Terus, untuk giveaway episode 6 kali ini, kita balik lagi ke giveaway t-shirt-nya Papa Jari, karena itu yang adanya sekarang. Jadi, nanti di akhir acara, as usual. Nah, biasalah buat temen-temen yang nonton, atau yang baru pertama kali nonton, biasanya pertanyaannya bakal related sama apa yang kita obrolin sama bintang tamu. Benar. Iya kan? Iya. Nah, jadi kita langsung aja nih ke intinya nih, mau ngenal Agung Akbar Fadila ya, Gung ya? Bentar dulu, bentar dulu. Apa dulu, apa? Bentar dulu. Kalau yang belum subscribe, PJ itu harus subscribe dulu, jangan cuma nonton. Diambil sama Agung nih, Agung kayaknya bisa nih, gantiin Hendra nih, jadi co-host nih. Ngapain cuma nonton aja gitu. Eh, tapi udah naik, udah naik, Gung. Udah naik, Udah naik. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Gue ngeliat dari jumlah subscriber sama persentase yang nonton udah naik. Nah, mudah-mudahan kita naik terus. Alhamdulillah. Eh, mumpung lagi ngomong itulah. Videonya kita satu, udah yang nonton udah hampir 800 orang. Jadi, mudah-mudahan bakal, eh, 800 kali ditonton. Mudah-mudahan bakal tambah lagi, biar makin rame. Jadi, balik nih ya. Boleh nih sekarang nih, mulai start ngobrol sama Agung nih. Boleh. Mau kenal Agung nih. Mau kenal Agung. Agung, ini kan kalau gue yang gue tau ya. Ini Agung, boleh benerin dulu. Agung yang gue tau, Agung mulai muncul nih di Fingerboard 2019. 2010. 2010 kalau gue taunya. Gue taunya. Agung 2009, 2010. Waktu itu Agung sering banget ada video tuh. Di upload di channel Youtubenya Rishad. 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 Ya kan? Rishad. Nah, itu tuh, itu yang gue tau. Tapi boleh nggak nih, denger dari Agung sendiri nih. Agung, pengalamannya nih, dulu gimana, apa, kayak, kayak kita ngobrol sama Ayub atau sama Hendra atau main lain, kenal skateboard dulu, atau Agung main skateboard kah? Atau langsung fingerboard, boleh diceritain sedikit nggak, Gung? Banyak juga nggak, Pak? Jadi, ya jadi, jadi gini teman-teman semua, saya tuh punya cerita yang cukup menarik dan cukup sedih gitu ya. Pertamanya, kenapa saya bisa berfingerboard, itu karena ankle saya dulu, saya skateboard juga tahun 2008, itu kelas 2 atau kelas 1 SMA gitu, lupa sih ya. Oke. Hmm, 2008 itu, itu karena, ya drop in tiga anak tangga gitu, sama nggak gitu, drop in tiga anak tangga, saya ngenal skateboard itu udah suka banget lah, dari SMP gitu. Jadi, pernah punya tragedi kayak gitu, sampai ankle-nya nggak remuk sih, jadi, ya kalau di ronsen ya kelihatan banget gitu. Jadi di ronsenannya ada, ya dulu dimarahin banget sama orang tua gitu kan. Jangan skateboard lagi, ya aduh, harusnya sayangin badan kamu, jangan skateboard lagi, ya saya nggak dengerin itu, jadi tetap skateboard walaupun ankle saya bengkak gitu, saya tetap skateboard. Nah, dari situ saya mengenal fingerboard dari Youtube sih sebenarnya. Dari Youtube? Jadi, saya lagi cedera, liatkan skateboard, dulu tuh kalau nggak salah lagi liat Chris Jocelyn sama Ayah Houston, yang pas masih rasta gitu. Oke, saya masih rasta, dulu masih rasta. Nah, di situ, tiba-tiba ada suges gitu di kanan, ada suges video gitu, oh, fingerboard gitu ya. Dan, yang pasti Alexis Milan sih, yang pertama. Oh, Opus ya, Opus One. Opus, ya. Dia yang gantungan kunci itu ya, pertamanya siul-siul gitu lah. Nah, dari situ, kenal fingerboard dari situ, terus, oke juga nih, gitu kan, udah ditonton. Wah, penasaran juga. Kok bagus nih? Belum, saya tuh belum mengenal Facebook, belum mengenal blog gitu kan. Jadi, oke lah, beli di mana ya, OeBay, mahal banget gitu. Terus, pas diliat, pas 2009 awal itu, lihat di Heaven Skateboard, kalau nggak salah, harganya 150 ribu. Hmm, tag deck. Kan skateboarder, tag deck. Terus, udah gitu, balik lagi, gue mikir-mikir lagi, ngumpulin duit. Terus, di saat hari raya Ibu Fitri, waktu itu kelas 2 SMA, kebeli tuh, alhamdulillah. Hmm. Kebeli tuh, tag deck. Tag deck pertama itu, girl, merknya girl, kalau misalnya. Promo dah siapa, nggak tau tuh. Itu 2008? Iya, dari siapa. Iya, 2008. 2008 akhir, eh, 2009 awal. Oke. Jadi, nah, itu, tadi kan Agung bilang gara-gara cedera. Itu, abis itu, stop skateboard atau masih skateboard lagi? Lanjut setelah itu. Sebenarnya, sebenarnya lanjut skateboard, cuman flat land. Iya, itu santai. Udah, udah nggak kayak ngejar yang kayak, yang kayak dulu lah. Ngarly-narly gitu. Iya sih, jadi pengennya drop in. Kan waktu itu baru bisa kickflip gitu. Pengen drop in kickflip, taunya kaki belakang ketinggalan gitu. Jadi landing dia, dia tuh, papanya landing dia, gitu deh. Oh, split. 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 Yang kena tuh, ankle belakang gue. Jadi, pas nerima, jatuh gitu. Landingnya, ankle-nya gini. Tak. Aduh, ngilu. Kan? Pokoknya enak banget. Itu, itu retak, bukan dislocated doang, sampai retak gitu. Iya, sampai retak gitu. Sampai retak. Sekarang masih ada, kan di sini ada. Masih ada ini nggak? Masih ada berasa-berasa nggak sekarang? Kalau berasa sih nggak, paling auto gitu ya, kalau pegel, digeraknya dikit, tak. Oh iya, sama. Kalau pegel dikit, digituin, tak. Tapi kalau yang kanan nggak. Saya kan goofy gitu kan. Jadi ngepo pakai kiri. Nah, itu. Jadi, pertamanya, saya tuh main skateboard. Iya, main skateboard. Muldan juga tau, saya main skateboard di SMP gitu. SMP saya sering bawa skateboard gitu kan. Walaupun orang tau, orang lain cuma, ah, oli-oli doang gitu. Saya skateboarding sih dulu gitu. Ya, kenal fingerboard dari Alexis Milan sih. Youtube, thank you Youtube. Thank you Youtube. Emang keren banget sih tuh videonya. Ya, gue juga kayaknya setelah 6 episode baru kebahas tuh sekarang, Alexis Milan. Tapi memang, jamannya itu memang paling keren sih ya kan. Dia bikinnya bener-bener diprojekin gitu kan. Niat banget gitu kan. Iya, diniatin banget. Kayaknya sampai, dia bikin lagi yang sama Elias Asmut kan. Dia yang director. Tapi Asmut yang main, yang putih semua. Yang pake alatnya semua putih. Putih, hitam terus. Terus dia bikin lagi tuh, Alexis Milan sama Herme. Kak, gak tau. Gak tau bener, gak tau gak disponsorin sama Herme. Soalnya, Herme itu, pas videonya sama Herme itu, dia tuh kayak orang hitam-orang hitam gitu. Yang mainnya tuh, Alexis Milan langsung dikirain di-endorse sama Herme gitu kan. Gak tau. Iya, gak. Brand gede loh itu, Herme. Iya, makanya. Itu udah, udah jadi. Ya kayak, kalau ngomongin brand gede, sebenernya kan kayak, kayak beberapa fingerboard ya, fingerboarder ya, yang bisa bikin projek yang kayak model Alexis Milan gitu, yang kualitasnya bagus kan, end up-nya setelah itu kan langsung dapet kerjaan-kerjaan yang besar. Contohnya, Taylor Roselbor tuh, kemarin diomongin sama Ayub kan. Taylor juga. Iya, sama Disney kan. Disney Motion. Disney Motion kan. Terus sekarang, Taylor itu katanya, dia udah punya perusahaan branding gitu. Jadi, di New York, dan background yang dipakai adalah background dari filmingnya itu dia. Itu sih sebenernya. Mungkin, ntar kayak Ayub gitu, nanti besar kan. Dari filming, ya kan. Harus, jadi gak cuman main doang. Nah, tadi, 2008-2009, nah itu berarti main di sekolah aja? Main di sekolah aja. Setboard main di sekolah aja. Sama, kenal sama Muldan berarti udah lama? Dari satu sekolah. Muldan itu temen SMP sih, temen SMP. Temen SMP sih sama Muldan. Sama Insan sebenernya, Insan ada satu lagi, yang dulu ridernya Orange Fingerboard. Kayaknya, kayaknya kenal tau namanya. Nah, itu tapi udah main serius, apa main iseng-iseng gitu, 2008-2009, apa langsung terjun, nyari tau, mau masuk-masuk ke seluk-beluknya gimana? Belum sih. Sebenernya, pas skateboard Cedra itu, saya main aja, jadi menutup kebosanan gitu. Biar gak bosan, oke juga nih. Alhamdulillah kan udah kebeli tech deck. Nah, dari situ, aduh mulai oke juga nih, pas pertama feel dapet, pop shop fit. Pop shop fit, adeng langsung dimasukin aja ke Rails gitu kan. Rails-nya bikin gitu, dari apa, terus ada batu bata gitu kan. Pop shop fit, Nas Manua gitu kan. Wah, oke juga gitu kan. Oke banget gitu. Nah, dari situ saya mulai kayak, yang suka banget, gak bisa ninggalin gitu kan. Ini kemana-mana dibawa, sekolah dibawa gitu, sampai ribut sama temen. Nah, lu ke anak kecil lu apa? Peduli amat, doain main lu apa gitu kan. Peduli amat. Terus udah gitu. Udah gitu, set saya lihat Facebook, pas 2009 gitu lah. 2009, pertengahan 2009 antara Juni, atau akhir tahunnya gitu, gak tau. Pokoknya saya lihat, fingerboard Indonesia, taunya, opan jari. Terus disitu, mengerikan sekali. Pokoknya, saya pertama kali melihat wooden, itu not fingerboard, punya bapak ya. Harganya waktu itu kan, deck-nya doang 179 gitu ya. Mahal juga gitu ya, deck-nya doang gitu kan. Aku kan mikir, oke, aduh, ngumpulin juga nih. Terus, ada, ini maaf ya, ngebahas brand-brand dulu gitu ya. Eh, gak apa-apa. peon, lihat, terus, kayu ramo, brand Bali, kayu made. Terus, apalagi ya, brand dulu, banyak, kayak ada wheels dari Bandung juga, dari si Raven gitu kan. Kayak, the next, Winkler wheels, kalau dulu katanya sih gitu. Terus, aduh, ini harus ngumpulin budget nih, gitu kan. Dari situ, saya mulai, mulai kayak, wah, ini pake hati banget gitu kan. Sampai, orang lain kan ngomong, kayak anak kecil ya. Gue sakit hati kan, berarti gue kan udah pake hati itu kan. Iya gitu kan, jujurnya sih kayak gitu. Oke lah, nah, udah lihat dari situ, insan duluan, ke rumah saya, lihat, main fingerball tuh. Oh jir, keren gitu kan, kita bisa, beli dia juga beli. Kan siap banget gitu. Pas pulang dia. Oke, itu masih 2009 akhir, masih main berdua tuh sama insannya. Tiba-tiba, midfinger sama Bandung fingerboard itu, ngajakin, meet up. Itu tuh, di modi store, saya gak bisa gitu. Waktu itu ada Ayub sih. Ada Ayub, awel, Ardila Zuwardi, Ari Ignore, atau, escape for Chelsea. Wah, itu, parah itu, orang harus ketemu lagi tuh kalau dia, makanya hilang dia. Apa kabar? Parah ya. Jadi, dari situ, saya skip dulu, sekitar sebulan lagi selanjutnya, masih 2009, saya tuh, di-infit lagi buat, meet up dari Bandung fingerboard, sama midfinger team gitu kan. Tempatnya di kosmik, jalan buah batu gitu. Saya sama insan duluan, saya sama insan duluan, oke, udah sampai, terus tiba-tiba, midfinger team, sama Bandung fingerboard tuh, datang tuh, wih, seneng banget ya, ada nyamut gitu ya, adus, ini ada temen juga di Bandung, midfingerboard gitu ya. Udah gitu, pas liat setup, mana setupnya, keluarin dong sama kita, kalau bahasa Indonesia-nya gitu kan, kita kan kalau disini, bahasa Sunda gitu kan. Mau masih pake tech-tech, gak apa-apa, cuman belajar dulu, oke. Waktu itu tuh, yang ngomongin tuh, Nicky ya, salah satu owner, dari si Riven juga, waktu itu. Udah gitu. Ini cobain, papan gue, disitu tuh, udah liat wooden, terus, Black River Truck, sama wheels bearing gitu ya, gak tau, mereknya apa, pokoknya, jika, suka banget gitu ya. Pas gue liat, concave-nya adaan gitu ya, terus, foam tape gitu, enakan, empuk gitu. Dari situ, memotivasi juga nih, aduh, ini keren banget, harus punya. Itu disitu kan, masih pake tech-tech gitu. Harus punya juga, disitu meet up, minta biasa. Oke itu. Oke nanti, udah gitu. Cikong, sorry. Putus-putus. Gak apa-apa. Gimana tadi, kan udah, udah, nyobain foam tape, terus. Ya, foam tape. Terus udah gitu lah, udah nyobain foam tape, wah keren banget gitu kan. Jadi, saya tuh pengen banget, jadi, wah ini harus beli nih, wooden deck gitu kan. Wooden deck sama professional fingerboard gitu. Harus beli, dari situ mikir, oke. Terus abis itu, kita tinggal, pulang, nanti lah, minggu depan, katanya, meet up lagi, oke, oke aja gitu, pas waktu itu. Tak ada selang dari situ, setahun atau dua tahun gitu, saya lupa, baru ketemu Muldan. Dan, Muldan ketemunya tuh, konyol banget gitu. Dan, sorry banget ya, kalau bukan ini, kejujuran ya. Jadi, di Facebook, kita Muldan, Muldan tuh, dia tuh pake, profil picture, dia lagi gini gitu, pake tekek. Gue DM ya. Wih, fingerboard, oke juga nih. Oke juga nih, main lah ke rumah gitu kan. Di saat itu, gue tuh udah punya beberapa set up wooden gitu lah ya. pas main ke rumah, dia tuh, dia kaget juga kayaknya pas liat, oh ini kayu, keren banget ini bearing gitu ya. Pertama kali Muldan ngeliat, profesional fingerboard gitu ya, walaupun brand lokal. Uh, ngeri banget ya peliannya, warna-warni gitu kan. Terus, oh anjir, gue beli dimana nih? Ya banyak, di Facebooknya banyak. Kemana main, ya oke atau main. dari situ kan, 2009 gitu kan. Wah rame banget, pokoknya, saya sampai gak bisa lupa gitu ya, dari videonya, dari awal mula saya suka fingerboard, jadi, saya gak peduli lah, kata orang gitu ya. Tapi momen saya disini tuh, emang, enak banget gitu. Jadi, ketemu sama nak fingerboard, dari 2010, mulai ngumpul sana sini. Jadi kebutuhan saya sih, buat meet up, buat luar kotatus, kebutuhan saya, saya emang gak nyari, misalnya ada kemulia, di sana sini, saya emang gak nyari luar lah gitu. Saya tuh pengen ngobrolnya gitu, kita sharing aja lah. Ayo kita sharing. Gue gak peduli lah, gue ke Malang, gue ke Lampung, gue ke Cirebon. Gak menang, gak peduli, yang penting saya hi, Ayo ngobrol, kayak om Mitchell kan, di Cirebon, waktu itu ke Jogja, ada om Chris, waktu itu ke Solo, sama Kutil kan, acara Pion gitu. Wah, itu serunya disitu, bukan masalah, gelar gitu kan, apa ini tuh hobi gitu, maksudnya, belum profesional. Jadi gimana ya, pengen sih harapan saya, buat, diaku gitu, sama Menpora, atau apapun, jadi, jadi kita tuh, apa ya, dikasih harapan lah, sedikit-sedikit gitu ya. Iya bener-bener. Bisa, bisa-bisa. Jadi makasih banget, buat, Gor Menpora itu, yang gue di 2012, walaupun jadinya nyewa sih. Walaupun ternyata, di belakang, di belakang tekor gitu, tiba-tiba dimintain duit gitu kan. Ya begitu. Oke, nah berarti tadi kan, Agung bilang kan sering, jadi, memang kan dulu gue tau rutin, main di Moody kan, di tempat, di tempatnya Ari kan, Moody, nah, tapi awal, awal mulanya, jadinya pindah main di Cikapayang, itu gimana ceritanya? Apa itu berbarengan sama Moody tutup, terus main di Cikapayang, atau, atau sebelum, gimana dulu? Sebenernya sih, saya gak tau ya, soalnya saya pernah vakum, 5 bulan gitu, pas mau ditutup, terus Cikapayang, akhirnya rame gitu. Sebenernya pas mau ditutup tuh ada, kita ada tempat lain, di Midi Finger Store, di Semaruban ini, siapin buka, punya store waktu itu. Tiap meet up tuh disitu, Midi Finger Store. Jadi, pas Cikapayang Fingerboard itu, kalau gak salah sih, ada juga, semenjak, Bandung Fingerboard tuh, agak sepi gitu. Tapi, dia scene-nya oke juga. Jadi, dia yang mempelopori semua, keren banget sih, bagi Erickson Londa, DMC, you've got this, dude. Jadi, dapet banget gitu, sampai kita kesepian buat, dan akhirnya Midi Finger Store tutup gitu, kan sepi tuh, Erick ngajak mumpul gitu. Kita tuh gak ada, pisah-pisahan, gak ada, gak ada musuhan, gak ada. Cikapayang cobain, soalnya kan dulunya kan, meet up pertama Bandung Fingerboard itu, di Cikapayang, Modi Store ya, yang deket Cikapayang banget gitu, itu, seber-seberangan sama taman Cikapayang gitu, jadi kenapa enggak gitu, taman itu dipakai gitu, buat meet up lagi. Dulu masih, masih jongkok lagi mainnya dulu ya? Iya, dulu itu, itu, lutut, tempurung lutut itu, bisa kemana-mana gitu kan, bisa lepas, walaupun pegal, kita gak peduli gitu. Karena mainnya dulu jongkok. Nah, itu kan, Cikapayang berarti mulai sekitar 2011, eh, 2011 ya kan, 2011, tapi, tapi yang gue tau, Agung ini, ini Agung, yang gue tau ya, yang gue liat dari jauh, dari Jakarta gitu, yang gue monitor, Agung ini, salah satu yang namanya, paling sering muncul di video, itu, di video-videonya si Rizjat, Rizjat, ya kan, karena Rizjat dulu kan, dari Bandung rajin banget bikin video kan, Rizjat ya? Iya, gue sama dia, subscribe-subscribe-subscribe-an di Youtube kan, jadi saking saling liat, sering nama muncul Agung, Agung, tapi di video itu, Agung tuh paling banyak videonya sponsor, boleh diceritain gak tuh Agung tuh, cerita sponsorannya gimana, dari, dulu Midving kan, Agung Midving, sempat rider, sponsor pertama, Sponsor pertama, Midving, terus abis itu, Agung pindah, ini yang gue tau, makanya nanti, kalau bisa Agung ceritain lah, ya abis itu Agung sempat di Woody Wood sebentar, ya, eh lama gak tuh? jadi gini, nah ya boleh gimana, jadi gini aja lah, biar, biar, biar seru, buat temen-temen yang baru main, biar tau, kalau sebenernya juga dari fingerboard, juga ada yang sponsoran, nah jalurnya gimana, apakah memang harus, apakah Agung masuk ke tipe orang yang, nge-DM brandnya, bang sponsorin gue dong, atau ditawarin, atau gimana, ada ceritanya gak? jadi pertama kali sih, waktu itu, ya, sering aja gitu main gitu, ke Midfinger Store, atau meetup gitu kan, terus, akhirnya ada kompetisi kecil-kecilan gitu, di Midfinger Store gitu, kalau gak salah ya 2011, kalau gak salah, ah 2011, ada konsep, tau-tau, Kubil itu ownernya, ya Ordi Irwan Syah, Ordi Irwan Syah, ngasih papan gitu, blank, ini apaan lah, gitu kan, pertamanya, jadi kita, bahas dari yang kecil dulu aja, tapi biar spesifik aja, biar dipersingkat juga sih, ya pake aja, udah, ya udah, oke lah pake, makasih ya oke, udah gitu, ngobrol-ngobrol-ngobrol, tiba-tiba, flow ride, mau gak flow ride, flow di Midfinger gitu kan, wah, saya tuh gak ngerti, kalau flow ride itu gimana gitu kan, waktu itu, sempitnya di Google, flow ride apaan ya, sponsor apa bukan, jadi harapannya itu sponsor, tapi flow gimana sih, jadi, yaudah, oh berarti, oh flow, papan-nya doang, gitu kan, kata dia gitu, oke, oh papan-nya doang, nah, tadi situ bersyukur gitu ya, wah, dapet sponsor, papan-nya doang nih, walaupun, walaupun apa ya, harus juri payah 2 tahun, tanpa, tanpa, berhenti gitu ya, belajar, dan akhirnya, bukannya, prestasi, enggak sih, gak ada prestasi, cuman kayaknya, lebih buat saya semangat aja gitu, jadi Midfing tuh, sampai sekarang tuh, ownernya tuh, masih jadi motivator saya lah, kalau dalam, berfingerboard gitu, terus waktu itu, udah, so flow ride aku, dan akhirnya, dia tuh, meng-sponsori saya, full itu, 2011 akhir, eh, 2010 akhir, jadi 2 tahun ya, 2 tahun lebih gitu ya, prosesnya, Agung, perjalanannya kan, baru benar-benar dapet sponsor kan, udah gitu, dari situ, ada Finger for Fun, berapa ya, Finger for Fun tuh, 2011, 2012, eh, 2011 ya, kalau gak salah, 2011, kalau gak salah, ya, kalau ada yang tau, Finger for Fun, itu, komen aja di bawah ya, selainnya lupa juga sih, Finger for Fun di, sama di Tulang Jembal juga, gitu tempatnya, nah, di situ tuh, ada, brand gede gitu, ya, sebenarnya, gak gede-gede ama sih, baru gitu lah, tapi, brand modalin gitu, terus udah gitu, atau itu, ngedorong saya, bukan ngedorong saya, nyuruh saya buat, Orange Fingerboard, dulu kan, ada Orange Fingerboard, di, di, di majalah Fingry juga tuh, paling pertama tuh, Orange Fingerboard, dia tuh loyal banget gitu kan, sampai, gak tau kemana gitu, jadi dari Orange Fingerboard, saya masuk, Insan, sama Awel, sama Vendra, itu yang polisi, masuk, gak, bertahan, bertahan berapa bulan ya, bertahan, kalau gak salah, 4 bulan deh, 4 bulan, saya, 4 bulan, karena gak jelas juga, dia arahnya mau kemana, akhirnya, saya izin, dan balik lagi sama Midfinger, dari situ, balik lagi sama Midfinger, kata, Ardi, Ruan saya oke, gak apa-apa, oke, dari situ, adalah itu, tahun 2012, berarti, paling lama sih, sama Midfinger sih, sampai sekarang, jadi, sampai 2012 itu, masih, 2013, terus, 2013, 2014 awal tuh, Woody Wood itu, ngebuka Rider, gitu, ngebuka Rider, oke, katanya, ada Rider gitu, butuh Rider gitu, ah iseng lah, Jad, tag gue dong, tag gue dong, oke, siap kan, Riz Jad paling semangat, kalau udah nge-tag, terus ngedit, siap, gue yang urus, oke, gimana, mejanya sediain Riz Jad, ruangannya di rumah dia, gitu kan, oke buat Midfinger, kan itu, by the way, Riz Jad itu, udah masuk, Woody Wood team, oke, udah masuk PWF team, ya, jadi, apa gitu, oke, mungkin, ah lohualam lah, mau terima, mau gak, yang penting, kurang-nggak ikutan aja, gitu kan, iseng pertamanya, udah gitu, pas diumumin, tak masuk Woody Wood team, sampai Riki, si Riki itu yang, Rider-nya infected, wah bangsat, om agung, gitu-gitu lah, pokoknya, kita se-team nih, ya sama Drukampos, waktu itu, Drukampos yang kayak, waktu itu, jadi se-team, saya itu masuk, sama, Mugu, Hendrak Heps, Mugu, Hendrak Heps, Riz Jad, saya, Drukampos, terus, Riki, terus, Hadith Cahyadi, Viko Novidia, Hafiz, banyak pokoknya ya, gitu ya, banyak pokoknya, banyak banget, nah, dari situ, jalan-jalan-jalan-jalan, taunya, ada blow, saya dikasih, dikasih tau, sama Riz Jad, Gung, Gung, mana harus liat ini, parah banget, pas liat notif, ternyata, Tyler Rosenbauer tuh, ngomen ke video saya, ada di AF, for Woody Wood, dan papan jari gitu, di bawahnya, apa gitu, lupa saya, komennya apa gitu, langsung Riz Jad bilang, langsung Riz Jad bilang, parah mana, parah lu, sampai di, komen sama Tyler Rosenbauer, gitu ya, nanti dicek aja, omongga ya, langsung aja di situ, ada, terus udah gitu, wah, parah iya gitu, gue DM dari situ, dia tuh, belum masuk, Disney Motion, belum, belum, dia tuh, sebenernya, kalau sampai sekarang, dia, apa, ikutin, si Fingerball itu, dia tuh, sebenernya, udah sama Dimi loh, Dimi, sama Tyler Rosenbauer itu, dua itu, yang di endorse sama, yang di endorse, bener-bener sama, Tech Deck, iya, betul, 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 dari situ, berjalanlah waktu, kenal nih, sama Finger Heels, terus Finger, Finger Speak, dari Facebook sih, dari Facebook, Finger Speak, terus, ketemu Fabian di Facebook, Raymond Angelo, TKY, dari Facebook, gue soal kenal aja gitu, pengen, pengen sharing aja gitu, bukannya, gimana ya, pengen ngobrol gitu, scene di sana tuh, keren banget gitu, dua Muji selalu, Muji, scene di sana, dan tempat yang keren banget, punya park banyak, gak kesulitan kayak dulu, kita di sini gitu, walaupun kita happening banget gitu, tahun 2009, 10, 11, 12, 12, itu happening banget gitu, masih ada yang berpikiran, bahwa ini tuh, tidak menyenangkan, padahal menyenangkan sekali, saya juga sampai ke Solo, bela bayi ke Cirebon, Jakarta, itunya yang serunya jalan-jalan ya kan, serunya, malah, saya tuh, kangen banget gitu, sama acara luar kota gitu, ini kan, sorry, sedikit, berarti kan tadi, sekitar 2012, kalau gak salah, ini kan gue sambil buka videonya, Woody Wood 2012, karena, seinget gue, pas lagi Agung ke TKOF 2012, itu dibayarin sama, Woody Wood, sponsorannya, Woody Wood, ya sponsorannya, nah jadi kan, dengan apapun yang terjadi sama Woody Wood, akhirnya apa yang terjadi itu, sama Agung, dengan hal sponsor, apakah balik lagi ke Mitfing, sama Ardi, karena Ardi kan, buat orang-orang yang kenal Ardi, pasti tau, Ardi tuh orangnya baik banget kan, baik banget, gue yakin kalau Agung ngomong, gue yakin kalau Agung ngomong, iya ngomong gitu kan, Ardi, gini-gini cerita, Ardi akan, oh yaudah, selamat datang gitu kan, karena Ardi emang seperti itu, gitu yang gue kenal kan, atau kan memang, memang, pada saat itu kan, memang tadi Agung bilang, fingerboardnya juga mulai-mulai, agak sepi, walaupun memang rame, sepi, atau Agung tidak, tidak, tidak ada sponsor, main-main doang, atau gimana, sebelum, enggak sih sebenarnya, sebelum kandut, jadi, sebenarnya, pas di WWF itu, Wadidwood itu, kan karena tidak ajak, tiba-tiba, nge-freeze gitu, jadi, tiba-tiba memang, enggak ada kabarnya, enggak ada kabarnya gitu, jadi, gue calling-in, enggak ada kabar, oke sih, enggak apa-apa sih bagi orang gitu, maksudnya, yaudahlah gitu, ya, dari situ, balik lagi ke Bigfinger sih, aduh, parah banget, kok bisa gitu gitu, jadi, kok baik banget gitu, orangnya gitu, bukannya, saya tuh bukan berselingkuh, tapi dia yang nginjinin gitu, demi, jadi, lu kalau, lu kalau emang mau di situ, besok aja santai, jadi, gimana ya, balik lagi ke Ardi gitu, aduh, enggak enak, Pak Ardi, aduh, maaf ya, memang baik banget, memang baik banget dia, Ardi itu, orang, orang kedua, yang ngobrol, yang gue ngobrol lewat Facebook, soal fingerboard, setelah pertama, pasti Ato, jadi, habis itu, gue kenal sama Ardi gitu, ngobrol memang, sampai sekarang, komunikasinya masih enak gitu, sama meeting kan, nah, balik lagi ke meeting kan, terus akhirnya kan, akhirnya yang sekarang kan, masih jalan di Anduts kan, itu semenjak kapan, di Anduts, udah berapa lama? Sebenarnya, pas di Wigi itu, modang itu, yang ownernya Anduts itu, udah ngasih papan gitu, saya, cobain dong, gitu kan, cobain dong, oh siap pak, saya coba nih, siap kan gitu, saya coba, oke, pas dari situ, ngobrol-ngobrol via DM, pemodang itu, kayak gini, gue kayaknya, gak bisa, gak bisa ngambil sponsor juga, pak gitu, soalnya kan, saya gak pernah juara, katanya gitu, kata saya kan gitu, gak pernah juara, yaudah pake aja ini, wah yang penting, yang penting, gimana ya, jadi, ngobrol-ngobrol dulu kan, selama berapa bulan ya itu, sama Anduts itu, lima, kalau gak salah, enam bulan ya, baru, dia berani, dia berani nanya alamat saya, setelah, bergulir di DM itu, lima atau enam bulan, gitu, minta alamat dong, pertamanya, jangan dulu lah, tau-tau, ya oke lah, boleh, tau gitu, dia kirim, pulau sehat, gitu-gitu, terus, pas dateng, ini apa nih, gitu kan, gue bingung juga sih, sepertinya pas itu, gak, gimana ya, gak kayak dulu gitu, yang excited banget, langsung buat video, atau juga, terus, takutnya, ngeganggu ke Andutsnya, atau ke, ke Omodangnya, gitu kan, yang penting, yaudahlah, lu pake brand gue aja, kata gitu, intinya gitu, yaudahlah, lu pake aja, sekiranya ada yang kurang, ngobrol aja kan, ini kan kayaknya, oh yaudahlah, gak apa, yang penting, saya, kata dia sih gini, yang penting, tetap main fingerboard aja, lu gak usah juara, lu gak usah upload video juga, gak apa-apa, gitu-dia gitu, yang penting, lu tetap main fingerboard aja, gitu, yang cuti sih, intinya, di Anduts tuh, pertamanya, deal-dealannya emang, saya emang, kayaknya, bukan, gimana ya, saya support scene, saya, sebarin semua, fingerboarder, atau, atau brand-brand lokal, gitu, ke luar, yang saya kenal, gitu kan, ya, terima kasih buat, Pak Adi Odang, gitu ya, saya tuh, sepertinya, gimana ya, ngomong ya, gak enak juga sih, tapi memang, saya tuh, sudah tidak, memang, 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 Om Odang, baik banget, Om Odang, ini kan kayak, banyak contoh yang bisa gue ceritain, tapi mungkin beberapa yang bisa gue share adalah kan, kayak, kita podcast, pas lagi bikin podcast kan, setelah episode pertama keluar, Om Odang tuh orang pertama yang langsung nge-DM gue, tanya, gak, gue mau support, buat giveaway dong, gue bilang, eh serius, gue bilang gitu, langsung pertama, langsung ngasih dua kan, episode kedua kan, Om Odang ngasih dua papan, Anduts ya kan, terus, kayak, yang, untuk acara yang, mau kita bikin besok video, langsung, gak, gak pake, gak pake mikir-mikir, Om Odang langsung, gak pake mikir-mikir, gak pake mikir, terus, sekarang yang gue liat, yang gue liat ya, mungkin, mungkin, apa, Agung sebagai ridernya bisa benerin, Om Odang itu yang ridernya, atau yang dikasih papan, gratis sama Om Odang itu, paling banyak di Indo sekarang, kayaknya, kayaknya loh, makanya gue pernah, waktu itu Om Odang pernah komentar kan, waktu ada live-nya, Om Odang lagi ada meetup, dua minggu lalu, atau pas lagi kita satu, mereka ada meetup, terus kan gue komen di videonya, ayo dong, bikin tim video, terus Om Odang jawabnya, banyak dong, ridernya banyak, katu Om Odang gue kan, ridernya banyak, tapi memang, memang itu paling keren, maksudnya, ya kalau, kalau mungkin gue mau luruskan, apa, mau gue samakan gitu, caranya Om Odang, sama Ardi, mungkin mirip gitu kan, yaudah lo pake aja, pake aja, gue gak ada, gak ada minta kewajiban apa-apa sama lo, yang penting lo enjoy, lo pake, ya yang penting, tetep main gitu, jangan, apa, ya gak disalahgunakan lah gitu, mantep lah Om Odang, kadang Om Odang tuh, berapa kali temen-temen gitu, beli di Om Odang, bonusnya ngeri loh, iya tuh kan, makanya mantep, itu buat, beli papan satu, dikasih dua, nah buat yang nonton tuh, denger langsung kan, denger langsung dari ridernya, denger langsung dari gue, yang nonton, support tuh, andut fingerboard, itu keren, Om Odang tuh keren banget lah, sampai sekarang, sampai sekarang, Om Odang itu yang, masih paling rajin meet up, sekarang nih pas kita lagi tapping, mereka lagi meet up nih, Palmerah, fingerboard, sama fingerboard, lagi meet up sekarang nih, pas kita tapping, pokoknya, yang kayak gini, brand-brand yang kayak gini, yang harus di support, ya Gung, maksudnya yang keliatan kan, dedikasinya tuh keliatan, iya keliatan banget, jadi waktu kemarin itu, kan liat Obi, terus Marco pada order, terus Mirzam pada order di, Enduts gitu kan, pas liat, gila bonusnya banyak banget, Gung, apa emang pas dipotohin, gue beli papan satu, dikasih dua, papannya, terus, Om Obi beli truk, gitu dikasih papan, ntar, ntar yang pada nonton, langsung, Om Odang banyak kebanjiran orderan, terus bingung, banyak banget, om om, om om, tapi ini, tapi ini buat yang nonton, jangan minta-minta, om Om Odang ya, eh gue bayar beli satu, mana papan gratisannya ya, pokoknya tergantung, apa yang lo dapet aja, dari Enduts, sebenernya sih, yang penting sih, kalau main fingerboard itu, jangan liat harganya dulu lah, kalau main, kalau, liat harganya, jangan mikir, wah mahal, lu gak tau, pas gue dulu main, kayak gimana, mahal tuh, relatif gitu, jadi maksudnya, duitnya bisa dicari gitu, maksudnya, tapi, art, terus shape, kan tiap brand tuh, punya karakteristik, masing-masing ya, yang penting deh, mungkin lah, kita gak ngomongin, ciri khas deh, mungkin yang buat yang baru, yang baru main, gak ciri khas, atau shape, itu, kalau udah main agak lama, berapa bulan ngerti, tapi kita ngomongin tentang, hasil akhir, end product, kualitas, ya kan, karena harga itu, gak ngomong, karena harga itu, gak ngomong, karena yang, yang ngasih harga, memang agak sedikit tinggi, lu bisa, lu bandingin deh, dan biasanya, yang mereka-mereka itu, bertanggung jawab gitu, dengan hasil, akhir produk-produknya, awet-awet lah, awet-awet gitu, barangnya bagus-bagus, kualitasnya bagus, karena ngerjainnya handmade, semuanya ngerjain niat, yang ngerjain pun, main fingerboard, aktif gitu, jadi ngerti, apa yang enak, apa yang enggak, apa yang bagus, apa yang jelek gitu kan, jadi pokoknya, gak bakal rugi lah, kalau support brand-brand, yang seperti itu gitu lah, brand-brand seperti itu, harus di, harus di, harus di, harus di angkat banget ya, soalnya dia juga, capek riset gitu kan, dia lihat, sana sini kan, bingung tuh, pasti aduh, apa lagi nih kan, harus berinovasi kan, setiap brand itu, dia pasti, anjir apa lagi gitu kan, terus pasti pusing, karena, gimana ya, esensinya, dalam berjualan itu, kalau gak berinovasi kan, gak akan naik-naik gitu maksudnya, kalau stagnan kan gak bagus gitu kan, hargailah, please, buat yang beginner, atau yang baru gitu, jangan kaget dulu, karena harga gitu, lu belum tau aja, flint, papannya doang, itu 800 ribu, lu belum tau gitu, belum tracknya ya, aduh, yang brand-brand yang Indo, ya kan, kayak yang, kayak yang gue sering banget, singgung gitu kan, sekarang lagi yang, gue pengen banget kampanyain, brand-brand Indo, yang kalian beli, yang tapi kualitasnya bagus, itu, terbukti memang support scene, karena, mereka yang bikin event, mereka yang bikin meetup, mereka yang ngasih hadiah, buat ada, kalau ada event, gitu kan, jadi ya, gak apa-apa, keluarin sedikit, duitnya muter kok, gak usah khawatir gitu kan, ya gue gak, ini, please banget, please banget, buat yang baru main, atau, lu balik lagi main, atau lu pernah main, terus pengen lagi main, jangan cuma liat video, jangan cuma liat scene, wah rame nih, ikutan, enggak gitu, maksudnya, saya tuh, gimana ya, bukan, kalau lebaynya sih, emang, saya pakai hati, gitu, dari dulu, jadi, kalau main fingerboard, skateboard, pakai hati, gak tau sih, dari dulu, emang kalau punya hobi, kayak Hot Wheels kan, Hot Wheels pakai hati, saya ke Gundam pakai hati, Tamiya, sampai ke Hot Wheels, sampai akhirnya, fingerboard yang bisa, bikin hati orang, eh, hati saya, gitu kan, soalnya, paling relevan sih, anak-anak fingerboard, saya Indonesia, mantep lah pokoknya, jadi, rasain dulu meetupnya, walaupun, lu punya setup, minjem, lu pakai yang gue, boleh, bawa aja ke rumah, gitu kan, boleh, jadi jangan khawatir lah, buat yang baru-baru, masalah harga, nanti dulu aja, di kebelakangkan dulu, masalah harga, kita ketemu aja dulu, kita ngobrol dulu, sharing dulu, ya, begitu aja, soalnya memang kan, mungkin yang baru, banyak belum tau ya, tapi kan, kalau Agung udah lamain, udah lama, atau kalau gue, mungkin, mungkin kalau di compare, jumlah, jumlah pengalaman Agung, untuk pergi-pergi ke event, lebih banyak daripada gue, gitu kan, memang pas ketemu orang-orangnya, itu yang enak gitu, yang asik, enak banget, asik, itu yang seru pengalamannya, nah, kita sambung lah, ngomongin event, Agung, Agung sering banget kan, join ke event kan, selain event yang tercatat sama gue, dan papan jari kan, Agung ikut TKOM 2012, itu sampai masuk ke ghost kan, karena Agung di run itu peringkat 5, ikut ghost kan, itu ghost yang, yang mendebarkan lawan, yang juaranya Christopher, Christopher Nelwan, tangan, ya tangan gue tuh sampai, kalau tremor biasa gini, gue tangannya sampai, wah gila, gila ini apaan gitu kan, ya kan itu Agung ikut TKOM 2012, yang gue tau, tapi selain itu, selain kompetisi di Bandung, kemana aja Agung, tadi sedikit nyunggu kan, ke Cianjur, eh Cirebon, ke Indonesia, ke Solo, ke Solo itu yang ada Daniel Dugu, atau bukan? Iya, bener-bener, berarti kita bareng disana, sama kutil kan, gitu kutil kan, iya gak ngobrol, berarti kita bareng disitu, aneh banget, jadi event itu tuh, paling aneh banget, jadi gak ketemu siapa-siapa, kita tuh kan gak tidur, bareng, tapi kayak gak bareng gitu ya, kalau gak salah kan, Agung nginep disitu juga bukan, kan di atas itu ada, gak langsung pulang aku, langsung pulang aku, karena setelah eventnya itu, yang kita ngobrol-ngobrolnya disitu, rame, setelah eventnya kan, itu kan nyawa kamar yang disitu kan, itu rame tuh, sampai kita pulang besokan paginya, soalnya, ayah langsung aja ke Malang kan, dari situ, jadi sekalian gitu, sekalian ke nenek sih, jadi cuman siang aja dateng, lihat siapa-siapa, wah gak kena gitu, cuman ngobrol sokena-sokena deket tuh, asik banget gitu, Pak Angga di atas gitu ya, nyatet doangnya, makanya kan, kalau pokoknya next time, kalau gue lagi di Indonesia, ada event gue gak mau jadi juri, jangan pernah nyuruh gue jadi juri, gue mau dateng jadi tamu, gue mau dateng jadi tamu, gue mau ngobrol sama semuanya, gak mau jadi juri, capek, duduk di atas sendirian, gak ngobrol, terus asik juga sih, waktu fingery magazine itu, tour, gue tuh sempat ikut yang di Framboers itu, walaupun sama Orange ya, sama Orange, itu konyol sih, gue tim Orange gitu, tapi ngobrol sama midfinger team, jadi konyol banget, jadi kalau orang Bandung itu, emang bener-bener gak ada blok-blokan gitu, gitu tuh, jadi ya gabung aja gitu, enaknya gitu sih, enaknya gitu, gak ada seleksaikan lah, oh gak ada seleksaikan lah, bener banget, waduh, jadi rame banget gitu lah, terbaik, pokoknya sampai Indonesia, sama kutil, berangkat, terus sebenernya sih, saya tau TKOF yang di, yang di Dead Boy itu, pengen dateng, cuman gak tau apa gitu, gak ada yang kenal juga, kan itu baru banget tuh saya, baru banget, baru banget, baru banget, terus 2010 gak sempat ikut ya? iya 2010 gak sempat ikut, soalnya lagi, ah, ya di tangga, gue pemantapan gitu, lagi pemantapan, lupa saya, pokoknya ya akhir tahun, iya, memang, memang ada beberapa juga, yang komentar besokan, karena kan bikin TKOF itu, selalu akhir tahun, kalau gak salah, akhir tahun, akhir tahun Desember, di minggu-minggu ketiga, keempat, banyak teman-teman yang, gak bisa dateng, karena natalan, ada banyak liburan, keluar negeri, keluar kota, itu, itu mungkin salah satu, kalau gak salah 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 satunya, Gungmas, alasan Gungmas gak bisa dateng juga, karena dia mau liburan, gitu kan, banyak yang pada liburan, itu sih, ya, memang, tapi eventnya udah terlanjur, dibikinnya segitu, jadi, ya begitulah, tapi rame, tetap, tapi overall sih, seluruh event di Indonesia itu, bagus menurut saya, karena kan itu, untuk, untuk scene juga, gitu, walaupun, jangan kecewa lah ya, buat yang bikin event, terus yang dateng sedikit, gitu, itu santai aja, gitu, maksudnya kan, kita niatnya udah, udah, menyediakan sarana, gitu kan, udah menyediakan, jadi, santai aja, sejak hingga kemana, som, nah, oke, tadi gue juga lagi bilang, Agung ini videonya, banyak banget, banyak banget, soalnya suka banget sih, gue nge-take video sih, dan, dan itu kan kebanyakan yang bikin, si Rizjat, sayangnya Rizjat, accountnya udah gak aktif kan, tapi kalau masih di search, masih dapat lah, beberapa video Agung, nanti sambil gue taruh di bawah, kayak biasa, gitu, beberapa video Agung, dari 2009, 2010, 11, sampai berapa, sampai WWF kan, Woody Wood, sempat ada, pokoknya lama, 2014 kalau gak salah Agung, masih ada videonya, terus muncul lagi video, pas lagi Bandung Fingerboard, mulai ngumpul lagi kan, meetup-meetup, segala macem, tapi ada satu video, yang berkesan banget nih, Gung, satu video yang berkesan, sampai ditanya sama Bang Eric, ini, tadi kan gue nanya di, di IG, ada yang mau tanya, ini si Bang Eric nanya nih, gue sampein, itu Agung pernah bikin video, yang Cika Payang, yang khusus buat Bang Eric, pas Bang Ericnya lagi di, Pakan Baru, bener-bener, katanya sih gitu, Agung beneran mau nangis, gimana? saya kan orangnya gimana ya, gerugian gitu, Pak parah banget loh, jadi ngobrol, harus gimana gitu ya, yaudah, lo sampein apa aja gitu, kata si Rizad, lo sampein apa aja, yaudah, balik aja gitu, ya biasa gitu, lo sampein itu, soalnya kan waktu itu, saya pulang dari TKOF tuh, dia tuh, Eric tuh balik gitu, pas balik TKOF 2012, Eric tuh balik ke Bandung, kaget kan gue, udah gitu, dia kayak yang, gimana canggung gitu kan, baru ketemu lagi, oke, dari situ tuh, gue kasih set up, full set, Eric, Woody Woodfucker, sama Father Wood gitu ya, nih, pake buat kenang-kenangan, bisa nanti, barangkali gak ketemu lagi kita, atau, lo bakal kemana, ke Hong Kong, atau ke, ke Budabi gitu kan, ada tugas, kenang-kenangan aja nih, gitu kan, kita ada di situ, kayaknya, banyak sih, kalau masalah Eric, dia tuh, gimana ya, bukan, apa-apa ya, dia tuh, salah satu pelopor lah, buat Cika Paying Fingerboard, dedikasinya mantep, Bang Eric, sampai sekarang, dedikasinya, mantep sekali, si humble, si low profile, si, si santai, si gak banyak bacot, bener tapi, sekali, sekalinya ngomong, muku lah gitu, bener, sekalinya ngomong, ngaruh banget gitu, selain, selain, kan gue sempet bilang, selain Ray, yang udah kayak pacar gue sendiri, di account Papanjari, DM-DM hampir tiap hari, sama Bang Eric juga, DM-DM-an mulu sama gue tiap hari, ada aja yang diobrolin, kalau, kalau Eric sih, sampai sekarang, perhatian sama saya, jadi Eric itu, stay healthy, kan Eric tau, gue punya makronis, gue kan punya makronis, sampai jangan makan pedas, gue kan pecinta pedas sekali gitu, jangan makan pedas lu, gini-gini, oke oke, thank you, sampai sekarang kan, sampai sekarang masih ngingetin, pas terakhir tuh, dia nginfit, nginfit buat event, Banu Fingerboard, ex-Saint Berkeley gitu, masih nelfon dia tuh, sehat gak? sehat gue, awas, oke, gitu jadi kayak, ibu dan, bukan jadi kayak, ayah dan anak gitu, waktu gue sakit aja, kan gue ditanya mulu kabar, sama Bang Eric kan gimana, udah enakan belum, segala macem kan, ya namanya memang, apa, pekerja kesehatan, kita sambil gue nanya, konsultasi gratis, oh iya ini, maaf ya langsung loncat ya, iya apa-apa, jadi, salah tiga, oh iya salah tiga, jadi ada beberapa orang, dari Austria, ngomong ke saya, kayaknya bakalan ke Indo gitu, kayak Fabian gitu, soalnya si Smiddy itu, pernah ke Lombok gitu, pernah ke Lombok gitu, soalnya Indonesia, beautiful place gitu katanya, pengen banget ke situ lagi, tanya ke Lombok, jangan ke Lombok lah, kita ke Jawa, kata gue gitu, kita ke Jawa, lebih angker pokoknya gitu, ke Jawa angker, mungkin setelah pandemi ya, setelah pandemi ya, iya setelah pandemi, terus ada, Sebastian dari Zoomdex, dia juga, kerja di Bali tuh, Sebastian, seharusnya April tuh, dia udah di Bali, orang Swiss dia, jadi Agung tuh, komunikasinya banyak ya, sama orang-orang luar ya, mantep nih, PR nih, PR, sebenernya pas, sebenernya, sebenernya pas kemarin, pas kita satu itu, sebenernya mau di upload, di blognya Vingaspik, sebenernya, cuman gak tau apa, gak kebales, atau dia gak bales, atau ada apa, kita gak tau ya, pokoknya, santai, yang penting udah nyampe, udah nyampe kita, yang penting udah nyampe, kayak Gildo kan, kayak Gildo dia, oh itu kita satu, scene fingerboard, Indonesia, iya, oh ngeri-ngeri juga, kata Gildo ya, kita tuh dihargain sebenernya, kalau masalah trik tuh gitu, kita tinggal klopnya aja gitu, saling, misalkan Jawa, atau Bali, atau, yang berbeda, berbeda kabupaten gitu, ya kita, saudara aja gitu, sama kayak Mucco, anak-anak, oh kan, dia jauh-jauh tuh, terus, pas Gildo, sama Valentin Lieber masuk, dia udah kayak keluarga banget gitu, padahal kan, gak usah, gak usah inilah, maksudnya kayak misalkan, kata, sama, sama TKY, jauh kan, TKY hal yang jauh kan, Berlin sama BRR, jauh kan, 300 kilo gitu kan, 300 kilo, kayak Jakarta-Bandung, iya jauh banget, iya kan, maksudnya ya, tapi mereka masih bisa, sebenernya kan kita yang ngeliat, cuman di video doang, keliatan yang udah, udah gabung, sebenernya kita bisa kayak gitu, nah untuk, ini ada lagi nih, pertanyaan berikutnya Gung, tapi gue gak, boleh-boleh, orangnya langsung nih, yang mau nyampein, ini pertama kali nih, kita ada orang langsung, yang mau nyampein, mau nyampein pertanyaan, nah, Bungki suara lo belum ada Bungki, 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 halo, belum masih di, mic, mic, mic check, mic check, masih mute, masih mute, Bung, oke, udah, nah, oke, nih, buat temen-temen yang nonton, kita nih, baru pertama kali nih, dalam seumur hidup, ngobrol-ngobrol nih, eh, kok di mute lagi Bung, ntar, di mute lagi deh, di mute mulu lo, dengeran kan suara gue ya, nah, sekarang iya, tadi di mute mulu, oke, nih, buat temen-temen pertama kali nih, kita nih bikin terobosan nih, kita bertemu, wah nih keren nih, bisa begini ya, gue baru tau, begini, kita digabung nih, ada Bungki nih, Bungki, tadi ngasih pertanyaan, halo, ngasih pertanyaan buat Agung, tapi sebelum nanya-nanya nih, gue yang nanya dulu, Bung, lo lagi dimana nih, sekarang nih, gue lagi meet up nih, bareng anak-anak, kalang merah Jakarta nih, gue lagi meet up, halo, ada Ridho, halo, 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 tadi abis diomrolin, ada Golden Boy, rame ya, ada Golden Boy juga, disana juga masih banyak, anak-anak, Dimas disini, halo Dimas, keren, keren, ada Pajar ya, ada Pajar, IDOLA lalu, keren ya, ada AA skater, IDOLA anggap Anda, keren, kita gak bakal ngobrol lama-lama lah, sama Bung Ki, nanti, nanti abis pulsanya Bung, oke, siap-siap, kok tau abis, jadi langsung aja, Bung Ki kan tadi ada pertanyaan, sampein langsung lah, ke Agung, pertanyaannya apa, biar Agung yang mau jawab, ya, boleh-boleh, jadi gue mau nanya nih, ke Agung nih, Gung, kok bisa sih, se-legenda itu, di kota, lautan api, gimana sih, bisa se-legenda itu, oh gila-gila, gak se-legenda, Noli Tray-nya tuh, bahaya banget, apalagi di part lo, wah, kacau sih, gue ngeliat yang, trik lo yang, apa, Noli Heart, kayak Noli tuh, soalnya gue kan suka juga, emang Noli trik, apa, stance favor juga Noli kan ya, gue ngeliat, stance lo kayak, oke sih, on point banget sih, menurut gue, kayak gimana sih, kayak gimana sih, kayak gimana sih, asli, asli Elias Asmut gitu, tapi dia kan, favoritnya kan, Smidi ya kan, buat situ, tempat, ada sebuah transaksi, transaksi langsung dari, memang Smidi nih katanya, dari Bandung, oke, gue pengen tau, gimana nih, kisi-kisi bisa se-legenda itu nih, agung nih, walaupun kita, jadi ada, fun fact juga nih, enggak, gue di part kita satu, di video itu, yang gue udah pernah tatap muka, cuman sama, Rangga sama Hadid doang, selebihnya gue gak pernah tatap muka, gue gak pernah ketemu in person, makanya nih, ada sosok agung, gue pengen tanya banget sih, gimana sih bisa, se-legenda itu di Bandung, gokil, ternyata nih, sebenernya gak se-legenda sih, sebenernya gak se-legenda itu Bung, maksudnya, orang kan tiap hari, tiap minggu, tiap weekend tuh meet up, gitu, orang tuh selalu bersemangat gitu, gak tau apa, gak salah legenda, atau masalah legenda, atau apa itu kan, bukan orang yang, bukan orang yang nentuin, gitu kan, jadi, malu juga sih sebenernya, pas waktu, waktu PJ, mengupload gitu, wah, bang, ini emang gak salah, gitu kan, apaan gak ya, gak salah nih, legend apaan, gitu kan, maksudnya, saya sih, kalau meet up, dateng terus, gitu dong sih, pengen, kita sharing, kita tuh jadi, butuh banget, butuh banget, apa ya, temen-temen meet up, butuh banget buat sharing, masalahnya sih, kalau fingerboard sih, udah, kok gila sih, bukan, bukan hobi lagi sih, kalau menurut gue, udah, udah ngeri banget sih, udah, udah mendara daging ya, ngeri banget, gitu, asli, asli, sama, sama, orang tuh juga begitu, orang, kalau udah fingerboard masuk, mangga, yuk, di campon, asli, asli, salamin ke semuanya itu, bung, apa, salamin ke semuanya, di situ, iya, salam dari Agung semuanya nih, salam semua, dari Bandung ya, salam semua, keren, weh Pak Odang, Bungki, gue sedikit, sedikit nambahin kali, kenapa gue juga, nulis, nulis legenda gitu, Agung legendnya Bandung, apa gue bilang, karena, kalau gue ngeliatnya, Agung, tadi gue udah bahas sama Agung, nanti mungkin lo bisa nonton, Agung itu gue liat, hampir setiap tahun, gak putus videonya ada di Youtube, walaupun bukan Agung sendiri yang upload, gue tuh tau dari 2009, Agung itu tuh hampir setiap tahun, punya video, yang ngerjain itu, yang ngerjain itu, si Riz Jad, yang ngerjain si Riz Jad itu, di upload terus tuh, nah, makanya gue selalu ngomong kan, di, di, apa, di podcast-podcast gue, kalau bisa, kalau lo bisa bikin video, upload di Youtube gitu, itu yang ngebikin lo jadi, jadi keliatannya konsisten, gitu, nah, benar, kalau lo konsisten, ya lo yang dapat, bisa dapat, ya, legend status, apalagi Agung dari 2009, ya benar, benar, dari 2010, ada videonya gitu, kalau lo mau cari, apalagi uploadnya di Youtube juga, ada banyak juga, rider-rider, rider-rider yang udah sponsor pun, dia paling upload kan di Instagram, kalau di Youtube ya, jarang kan, karena lebih komplikasi juga, kalau, kelebihannya Youtube kan, kayak contohnya lah, Agung kan yang upload si Riz Jad, Youtube-nya Riz Jad itu udah mati, tapi videonya masih ada, jadi, ya lo masih bisa jadi, ya benar, Agung Akbar Fadila lo dapet, gitu kan, bakal terus ada terus videonya, kalau lo search ya kan, jadi, long live banget itu, iya betul, amin, semoga gak berhenti, sampai saya tua lah ya, amin, harus jangan, biar kayak itu, Nestor FB, Nestor FB, Bungky, udah gak usah lama-lama, saya yang kuota lo ya, terima kasih banget Bungky, udah join, terima kasih banget, salam buat yang lain, nanti, kalau ada waktunya lah, kita atur, ngobrol sama Bungky, sama temen-temen pameran, oke ya, terima kasih, bye-bye, oke, ini pertama kali nih, Gung nih, bikin kayak gitu, kayaknya seru juga ya, kalau malem-malem dibikin, ada yang join, ada yang nonton, boleh-boleh, ya bareng, kayaknya next time lah, nanti kan, sesi siapa gitu, gue masuk gitu ya, asik gitu, karena yang nonton juga banyak kan, ada misalkan kayak, kayak si Fatan, atau si Reza Rezard, mau nanya langsung gitu, jadinya kita bisa, boleh ya, nah kita balik lagi lah, ngobrol-ngobrol tadi, soal Fingerboard, udah gak bahas masalah, rajin video Agungnya juga, Agung tadi udah bilang sedikit, prestasi gak penting lah, tapi, bisa diceritain gak, Agung pernah ada yang prestasi, paling membanggakan, pernah menang gak kompetisi di Bandung, atau di luar, atau, atau yaudah gak ada gitu, biasa aja, saya tuh paling membanggakan itu, pas tributur Rizjad ya, jadi, Rizjad tuh, dia pernah celaka, tangannya sampai patah, yang jari itu, sampai patah, dia kan kidal, tangannya sampai patah gitu, Rizjad tuh ngomong sebelum, kompetis itu, lu sih harusnya menang, kata Rizjad tuh gitu, gue napsuin aja itu, harus menang nih, menang akhirnya bener, serius, lu harusnya menang, kata Rizjad, langsung, kan disitunya, tributur Rizjad, by, what a good fucker truck gitu kan, lu harusnya menang sih, langsung, bener serius, bener-bener, asli, jadi disitu, gak mau gagal, gak mau apa, jadi simple trick, but sure gitu, jadi gak, gak ngasal trick gitu, jadi disitu, karena support Rizjad juga sih, kayaknya, dia harus butuh support gitu disitu, jadi, kurang seneng banget disitu, adalah event terbaik saya, menurut saya, karena saya menang, di eventnya Rizjad, tributur Rizjad, kalau masalah lima besar TKOF, itu bukan prestasi, menurut saya, jadi, saya dateng itu, pengen sharing gitu, ngobrol, waktu itu kan ketemu, Denny KMF, waktu itu, owner-owner besar gitu, yang dulunya saya idolakan, di case book, di pepanjari gitu ya, wow, keren-keren gitu ya, saya sebenarnya, berapa kali mikir, pengen buat brand, tapi, ini bukan, industri saya gitu, industri saya tetap, kan Agung, ada baju-bajuan, jadi, apa namanya, Gung, biar teman-teman ini, mau follow, kalau di Instagram, Simply Research, gini aja, gini aja deh, khusus buat, event page ini ya, khusus buat, live di page ini, kalau lu, follow, and dudes, lu follow, Simply Research, lu follow, Simply Research Catalog, dan, absolutely, lu follow, pepanjari, gua kasih, lu masker, denim gratis, 12 oz, aduh, kan, itu baru jadi maskernya kan, gua baru liat fotonya kemarin, kalau gak salah, baru di upload ya kan, keren tuh maskernya tuh, bener nih, jadi, bener lah, bener, waduh, thank you, thank you, tapi, ongkir di tanggung kalian, buat temen-temen, kalau mau nyari denim, denim bagus tuh pasti, kalau gua sih, gua liat tuh kan, progres-progresnya, sekarang di upload di, di IG-nya Agung, yang personal lagi, IG-nya Agung yang satu lagi nih, Agung banyak banget IG-nya, Agung banyak banget IG-nya nih, IG yang satu lagi, sampe di handphone gua, akunnya udah 5 nih, nah gitu kan, juanya 3 gitu, makanya gitu, pokoknya perlu di follow, nah, yaudah, kita langsung masuk ke, sesi yang, ketiga kali ya, tapi ada yang mau dibahas lagi, gak sama Agung nih, tadi kan tanya jawab, udah, gua ngebahas fingerboard, udah, ada mau diceritain lagi, atau sebelum kita, masuk ke yang, penutup, pengumuman, gini aja deh, sebenernya, kalian, maksudnya, bukan masukkan aja nih ya, masukkan aja, buat yang sering main, atau yang baru main, em, semangat terus, ini scene, buat kita, terus semangat juga, buat keseluruhan, terus main, main cuek aja, main aja gitu, maksudnya jangan, kan kalau dulu kan niatnya, mengfingerboardkan masyarakat, tapi kan sekarang gak mungkin gitu ya, maksudnya, kita show up dulu aja, ke masyarakat, atau gimana ya, kita main aja gitu, pada interest gitu ya, yang penting, kita sekarang, ya begitu aja sih, di dalam scene-nya, jangan bosen, iya, di dalam scene-nya, yang penting, udah rame lagi pun, kayak tadi ngeliat Palmerah, kan lagi meetup, kan seru banget kan, di Bandung, gue yakin, yang gue makin, lebih seru kayak gitu, kota-kota lain juga, kalau ada meetup, boleh dikasih tau gitu, kemarin ada yang DM gue, share aja ya, ada yang DM gue, dari Jogja, meetup dimana, gue bilang, di fingerboard store-nya, Om Krishna belum buka, nanti, nanti kalau udah buka, mungkin bisa meetup disitu, terus di Sambas lagi, gue sebut lagi, Pimpin Nugraha tuh, hampir tiap hari, ngumpul terus, jadi, keren banget, Bang Oi Oi kan, Bang Oi Oi itu, kalau misalkan lo di Jakarta Timur, main aja ke rumahnya, Bang Oi Oi itu, main disitu kan, tenang, dipasti lo aman, gak bakal ada yang malak, pasti yang Bang Oi Oi dibelain, siap, nah yaudah, kita sekarang ke yang, sesi ketiga, nih, biasa yang, yang ada pengumuman-pengumuman, jadi, kalau buat teman-teman, nanti gue taruh di bawah, sekalian pengumuman juga, kalau belum nonton video, yang paling keren, minggu ini, dari temen Bandung juga, Marco, Marco, abis bikin video, keren banget, pakai masker, dan segala macem, harus ditonton, nanti yangnya gue kasih, gue taruh di bawah, itu sekalian, kayaknya announcement ya, Agung bisa, bisa confirm juga, sebagai temennya Marco, itu announcement, Marco join ke Rainwood kan, iya, jadi Marco, Marco, gak tau setelah, atau sebelum kita satu, tapi Marco, akhirnya dapet sponsoran Rainwood, disponsorin Rainwood, selamat buat, selamat Marco, ong Reds buat Marco, disponsorin oleh Rainwood, dan ada satu tambahan lagi, Ardy Lass, atau El Curuso juga katanya, Ardy Lass, El Cur, El Cur masuk juga Rainwood, join Rainwood juga, jadi selamat buat Ardy juga, dan Rainwood, kalian keren banget, Om Wahyu keren banget, nambah-nambah, Om Wahyu emang keren banget sih, loyal banget, rider-rider, nah, sekalian ngomongin Rainwood, dan Om Wahyu, jadi, Om Wahyu itu, basenya di Bogor, hari tanggal 15, tanggal 15 itu, bakal ada event, oh ya ada meetup gitu, oh event meetup gitu, ada event meetup, ada games kecil-kecilan, di Trian Store, di Trian Store-nya Bogor, nanti gue kasih info detailnya di bawah, bakal ada yang diadain sama Rainwood, sama Trian Store, itu tanggal 15 Agustus, nih gue sambil baca, 15 Agustus 2020, di Trian Store Bogor, nanti alamatnya gue kasih di bawah, sehari setelah itu, bakal ada event di Bandung, tapi invitation only ya, invitation only, jadi bakal ada fingerboard battle, di Bandung fingerboard, sama St. Berkeley, di St. Berkeley bakal ada 16 orang kompetisi, nama-namanya udah ada di share juga, sama Bandung fingerboard, siapa aja yang join, itu Game of Skate ya Gung ya? Game of Skate, jadi gini Pak Angga, maaf ya ini, udah matang sedikit, jadi dulu itu, pernah terjadi, Bandung fingerboard battle, yang di Lucky Square, yang dipromosikan oleh Apsar Lebih, waktu itu, Apsar Lebih, ada videonya kok, itu karena, ya karena, nge-freezing juga sih itu, karena, jadi beku gitu, jadi, gak berlanjut, karena scenenya juga, waktu itu, emang tiba-tiba senyal, itu kenapa sih, maksudnya, kita udah, anak Bandung fingerboard sih, dan Cika Payang gitu, khususnya, udah, buat scene itu, udah ngeri banget sih, menurut saya, mau sama skateboardernya, mau sama, keren banget, Bandung paling connect sama skateboard, kalau yang Jakarta kan, kayaknya baru-baru sekarang kan, karena gue, kenal sama, deket sama Ombolsky kan, terus Ombolsky, bikin skate dialogue kan, akhirnya kita mulai, mulai club, dan skate dialogue, sangat welcoming gitu, tapi kalau Bandung, dari dulu, memang udah, udah gokil lah, ega segala macem, dan teman-temannya, ega ya, nah, jadi mudah-mudahan, kalau udah pandemi, pandemi udah selesai, eventnya bakal open ya, next ya, next event dari Bandung, pasti ya, pasti akan open ya, pasti harus pecah sih ini, terus, yang terakhir, bukan event, tapi bikin seru-seruan, untuk 17 Agustusan, jadi Papanjari bikin, Merdeka Video Competition nih, jadi buat teman-teman, udah disiapin, tenang, udah disiapin videonya, jadi gampang, gampang caranya, tinggal bikin video, 30 sampai 60 detik, upload di Instagram, boleh di edit, tapi jangan pake lagu, kenapa jangan pake lagu, karena nanti, bau gue bikin montage, jadi nanti bakal di upload, di Youtube Papanjari, semua yang kita udah masuk, kita bakal masukin, jadi satu buah video utuh, untuk jadi hasil akhirnya, jadi ditunggu, sampai tanggal 16 Agustus, sponsornya, gue gak nyangka, segini banyak, banyak banget, jadi mungkin, sorry kalau sponsornya, gue gak sebut satu-satu, tapi ada di poster, hadiahnya juga banyak, nah, tadinya mau 2 pemenang doang, tapi karena hadiahnya masuk banyak, akhirnya kita tambahin, kesempatannya bakal ada 3 pemenang nih, 3 pemenang, aduh kurang baik apa ya, Piji kurang baik apa, parah, parah sponsor, baik banget, baik banget sponsornya semuanya, langsung cepat masuk sponsor, jadi nanti bakal ada 2 pemenang, yang akan dipilih sama gue, sama Hendra, dan satu pemenang, yang dari banyak likesnya, jadi di postnya, siapa aja yang nge-likes, pokoknya berapa banyak likes, sama post di Papanjari, berapa banyak likes, itu yang bakal memenang, pemenang ketiga, dibagi hadiahnya, papan, papan, trucks dari undead juga ada, ada wheels banyak, eh masker itu sebutin aja gak apa-apa, ada masker, masker sebutin aja, ada masker, ada masker, dari Agung, ada masker juga dari Rinos, tuh, jadi banyak banget, hadiahnya banyak banget, nanti detailnya ada di postingnya Papanjari, itu untuk pengumumannya, nah sekarang, yang ditunggu-tunggu deh Gung, yang ditunggu-tunggu, karena udah kemaleman juga kan, Agung udah malem, disitu kita juga, kalau ada yang perlu menulis, nanti kita bikin, episode berikutnya sama Agung, yang ditunggu-tunggu sama orang-orang, yaitu adalah, pemenang, yang episode kemarin, Ayub, gue cari dulu videonya, gue juga lupa gue share lagi, random picker ya, ya random picker, iya tapi gue cari dulu nih, videonya yang Ayub kemarin, ada di, Ayub, 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 ini dapetin, hadiahnya itu, dari Ayub, Papan Saka, Papan Saka, oke Saka Kak, eh gue share dulu ya, yang eksotik itu ya, yang eksotik, betul, gue sharing dulu, screennya ke Agung, biar sebagai saksi, seperti biasa, Agung harusnya, sudah liat ya, sudah, sudah liat, sudah, sudah liat, ini gue kesini, ya, jadi gue masukin dulu linknya, disini videonya Ayub, yang, pertanyaannya, Ayub ke kota mana, di Cina, yang pertama kali, jadi ke kotanya, kota Chengdu, ya, Chengdu, benar, di Cina, ada 8 orang yang komen, cari kita random aja nih, siapa yang bakal menang, Ian Lameo, Ian Lameo, selamat buat Ian, Lameo, selamat buat Ian Lameo, selamat buat Ian Lameo, dapetin satu papan, dari Ayub, dari Atabex, sorry, bukan dari Ayub, dari Atabex Fingerboard, seri Saka, caranya gampang, biasa, email ke papanjari official, at gmail.com, alamat kamu, nanti bakal dikirim, sama Atabex, papan yang bakal kamu dapetin, nah, untuk hari ini, kita bakal ngasih, t-shirtnya papanjari, untuk giveaway, giveaway t-shirt papanjari, pertanyaannya, dari Agung deh, kalau ada, mau ditanyain Gung, ada gak? soal apa nih? ya, apa aja pertanyaannya, terserah mau soal Agung, soal yang tadi kita obrolin, atau soal yang lain juga gak apa-apa, jadi, buat giveaway, buat giveaway-nya dari papanjari, oke, apa ya, bingung juga sih, yang kita omongin tadi aja ya, oke, boleh, siapa sih tadi, yang tiba-tiba masuk ke, siapa tadi yang tiba-tiba masuk ke, gampang banget tuh, gampang banget, yang tiba-tiba masuk join, join ke ngoprol kita ya, dari siapa namanya, pasti kalau gak kenal siapa dia, aduh, sangat, sayang sekali, harus kenal, karena itu adalah, gak apa-apa, gak apa-apa banget, itu jagoannya, jagoannya Jakarta itu, disebut namanya ya, nah, namanya agak tricky, nah, karena gampang, jawabannya gampang, nulisnya harus benar hurufnya, gak usah nama lengkap, tapi nama panggilannya aja, jadi itu, itu aja pertanyaannya gampang, untuk, jadi dapetin sekali lagi, dapetin kaos papan jari, size-nya mudah-mudahan ada, desainnya nanti ada tiga, pilihannya boleh pilih satu, diundi di minggu depan, kurang baik apa juga, diundi di minggu depan, yang insya Allah, kalau gak ada gangguan, Gung, ini, aduh, gue mau ngumumin, atau gak ngumumin, agak ragu, tapi kayaknya mau ngumumin, biar semuanya pada benar-benar nungguin, lagi minggu depan, minggu depan, kita bakal episode, yang bener-bener, 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 spesial, paling spesial, gue belum pernah, belum ngasih tau Agung kan, siapa yang berikutnya, kayaknya belum ya, belum lah, gue ngasih tau sama Ayub, tapi Ayub, please jangan kasih tau yang lain, tapi, saya kayaknya tau, tapi gak akan dikasih tau, jadi minggu depan, minggu depan, bakal bener-bener spesial banget, spesial, spesial banget, yang setelah ini, bukan berarti episode sebelum-sebelumnya, gak spesial, semuanya spesial, tapi yang ini, pegang omongan gue, kalau gak ada halangan, doain lancar, ya harus di, nanti lah, minggu depan, jadi, untuk episode kali ini, kita tutup aja, tadi Agung udah ngasih kalimat terakhirnya, kan harapannya, buat Fingerboard Indonesia, segala macam semuanya, kalau gue, as usual, makasih buat nonton, bareng-bareng, apalagi yang join live, karena kita udah pindahin, ke jam 8 malam, hari Sabtu, buat yang gak nonton live, next ya, episode next, sekarang dan next, bakal live premiere, jam 8 malam, hari Sabtu, join bareng premiere kita, biar bisa ngobrol-ngobrol bareng, sama temen-temen disitu, itu aja, makasih buat temen-temen palmerah, yang udah join, palmerah ya, makasih buat semua sponsor, makasih udah nonton sekali lagi, terus keep fingerboarding ya guys, see you, bye-bye, makasih ya Gung, bye, see you, oke, siap, thank you banget, Waalaikumsalam, Sampai jumpa, Sampai jumpa,